SM Store, amanah dalam muamalah Kemudian yang berikutnya, ziarah yang bernilai bid'ah Tuna fi kamalat tawhi Meniadakan kesempurnaan tawhi Wahia wasilatun min wasaili syirki Dan dia adalah wasilah dari wasilah-wasilah kesyirikan Jadi ini bukan syirik ya, tapi menjadi wasilah Orang yang masuk ke dalam perbuatan ini dikhawatirkan lambat laun akan mengarah kepada kesyirikan Tapi perbuatan-perbuatan ini bukan termasuk bagian dari kesyirikan Min thalika diantara hal itu adalah yang pertama Qasdu ibadatillahi indal qabri Memaksudkan ibadah kepada Allah di sisi kuburan Seperti contoh misalnya ada orang itu ingin sholat misalnya Atau ingin berdikir misalnya Sholat dan dikirnya itu dilakukan untuk Allah Atau ingin menyembeli hewan Penyembelian hewannya ini untuk Allah Namun dilakukan di sisi kubur Entah kuburnya orang sholat atau semacamnya Dan kebanyakan mereka, orang-orang yang melakukan hal ini itu dalam rangka untuk tabarruk Untuk mengharapkan, mendapatkan keberkahan Dengan melakukan ibadah di samping kubur orang-orang sholat ini Nah ini bukan syirik Tapi wasilatun min wasaili asyirgi Salah satu wasilah yang mengantarkan kepada perbuatan kesyirikan Dan ini berbahaya Apalagi kemudian ada orang lain yang melihat Dengan kejahilannya dia menilai Bahwasannya orang ini melakukan sholat di samping kubur Ini dalam rangka untuk mengagungkan Orang yang meninggal misalnya gitu ya Orang yang dikuburkan disitu Nah maka ini yang menjadikan pada akhirnya muncul kesyirikan